Intro Izin bang, mau informasi bagaimana evokasi kita hari ini bang? Bisa digambarkan pada masyarakat kita itu bang? Baik Kita hari ini kita agak berupaya dengan cara gabungan MPTI Dan BDD dari Basarna, Kepulisian, Pemua Terkait Penelawan Kita sebutkan tanpa satu per satu Kita sebut saja satu gabungan Apa menunggulkan dan suatu hal Hari kita sudah berkolaborasi dengan beberapa tim Dan kita berkumpulkan pada pagi hari dan siang hari tadi Dan supaya masih belum ada saat ini Tetapi pulang-pulang saya sudah mungkin ada Tetapi kita mungkin belum ada kecepatan waktu pada hari ini Dan untuk pagi kita mengalihkan debit air yang sangat keras Dan pada sore hari ini debit makin naik Jadi kita hentikan daripada tim dan kawan-kawan sebelum Yang kita inginkan, kita hentikan Dan yang terakhir kita mengikat kayu besar Yang menggunakan sling Atau perasaan yang penarikan dengan kembong Atau derik Tapi dengan hasil Masih belum juga berhasil untuk hari ini Sekarang sudah hari ke-7 Bagaimana bang bisa digambarkan kira-kira posisi korban bisa digambarkan bang? Kira-kira posisi korban dari hari pertama Saya yang masuk dalam air itu saya mengikat Yang mengikat dari air ke-7 Dan itu adalah hari ke-4 Hari ke-5 Hari ke-5 Kita tarik dengan menggunakan sling Dan dua arah dari atas kita tarik Dengan menggunakan sistem Sistem itu yaitu penarikan dengan menggunakan tali Dan kedua Horizontal dengan menggunakan sling Kalau di air itu putus Kita tidak tahu kenapa putusnya Itulah situasi di sini Dan depit masih naik terus menerus Pada hari ini Macau agak cerah Tapi penduduk air masih tinggi Saya untuk hari ini bersyukur Sudah ada keluar agak terang Atau suacanya sudah tidak hujan Tapi depitnya masih naik Mungkin dihulu hujan Berarti posisi formanya dipastikan Masih ada di lokasi Di TKP itu gimana? Kita bisa diakini bang? Kita sudah pegang tadi Oh tadi? Hari tadi sudah Berarti bisa dipegang? Posisinya Di situ Tidak berang-anggap Tetapi Sudah belum kita bisa ikan Karena Pas Arus liras itu di posisi ini Dan makanya kita inisiatif Kalau ada teman-teman relawan Yang mau bergabung Kami tunggu Dan kita sama-sama Bekerja sama Dan Ditunggu di posko Dan di maaf Ditunggu Untuk Bisa koordinasi Tukar pikiran Berarti sekarang bang Berarti ikatannya itu tidak ada bang ya Ikatan kaki Selepas Sudah putus Tapi tinggal tali berapa? Kek kilometer Berarti yang korban masih di sana Ke insya Allah Ya? Ada terpal Berarti bang Nanti Kira-kira gambaran rencana Hari-hari berikutnya Upaya kita bagaimana bang? Apapun Upaya Saran dan masukan Kita Menghubungkan di sana Ada saran Seperti apa saja Kita tetap lakukan Saran dan masukan Kita terima Dan kita bawa peralatan Kalau dapat Yang menyarankan itu Berada di lokasi Ya Tidak bisa Mengeluarkan statement Dengan melihat video Gambar Foto Kalau harap Saya berharap Teman-teman relawan yang punya Punya ide Saya Kami tunggu di posko Dan sama-sama Kita melihat situasi Yang sebenarnya Posko kita dimana bang? Posko yang Yang dimaksud Dekat Dabat Dbd Tapi posko ajunya Di pinggiran air Dapangan posko ajunya ada Kami wancara Sama abang siapa Namanya bang Roninur Berarti abang sekarang Sebagai apa bang Istilahnya Personil Posar pasaman Posar pasaman Oke bang Untuk saran saja Itu Dari posko ajunya Kita melewati Dengan jarak tempuh Satu jam perjalanan Dan itu Melewati Berapa kali Penyeberangan sungai Itu Jalan licin Dan becek Itu bayangan Jalan untuk menepuhnya Sampai lokasi Jadi Terakhir bang Mungkin ada Imon dari tim Kepada seluruh masyarakat Bang Untuk Menyatukan Barangkali Persepsi Jangan Simang siur Ada Saran-saran dari tim Kepada masyarakat Apa yang diharapkan Saya berharap Teman-teman Relawan Dengan masyarakat pun Bertanya Dengan Orang yang Pernah di lokasi Dan Kalau dapat Orang yang langsung Dengan eksekusi Di lapangan Atau tim Sar gabungan Tersebut Jadi Tidak bisa Mengeluarkan Statement Di luar batasan itu Kami Sistem-sistem komando Dan terarah Dan koordinator Dengan sar gabungan Kenapa Seperti itu Tim A Bergerak Seperti apapun Karena berpengaruh Sangat fatal Kita utamakan Masuk komando Dan utamakan SEPT Daripada bahaya itu Hal kemungkinan Bisa terjadi Karena Baca alam Tidak bisa kita Tantang Oke Yang jelas Sekarang bang Evokasi akan tetap Kita lanjutkan Belum ada informasi Untuk identikan Mbak Timaya Jadi Nanti kita Sudah bikin video Foto Gambaran Dan nanti kita bisa Berhimpinkan Di bawah Dengan tim Sar gabungan Apa hal Yang kita harus lakukan Tetapi Kita sudah Melihat Debit Sudah meningkat Dan kita sudah Melakukan Pengalihan Peralian air Yang dekat Posisi Terakhir Saat ini Kekorban Karena Akses yang sulit itu Menembus Arus yang sangat Deras Di posisi Sekitaran Perban Ditambah Dengan Kohon Yang sangat Besar Yang menjepit Atau Membuat Posisi Perban Terjepit Dan Lantung Oke Bang Bang Rony Terima kasih Wancaranya Mudah-mudahan Nanti informasi ini Bisa sedikit Beri pengetahuan Kepada masyarakat Agar masyarakat Tidak Bertanya-tanya Dan penasaran Kepada siapa Tentu berharap Mudah-mudahan Nanti usaha ini Tetap Cepat berhasil Dan kita berdoa Kepada masyarakat Terima kasih Bang Mohon dengan Memulakan statement Yang aneh-aneh Betul-betul Siap-siap Karena Mungkin kami Selalu berlawan Kami bukan Melakukan aksi Kami berkondensi Dengan seluruh Sting yang ada Kita tidak berani Kami sendiri Waktu itu Tidak berani Memulakan statement Keluar Tanpa ada Kesepakatan Mungkin itu Ada lagi Apapun Tidakkan teman-teman Di lapangan Dan di lokasi Itu selalu Koordinasi Karena Safety Lebih utama Daripada Semangat yang Menggebu-gebu Sampai Perhitungan Sama sekali Dan teman-teman Sudah Safety Melakukan Tetapi Masih ada Kejadian-kejadian Kecil Seperti itu Terima kasih Bang Tentu Sama masyarakat Terima kasih Kepada team Semuanya Kita berharap Mudah-mudahan Ini Disamping Mahara Pada Allah Pahalanya Mudah-mudahan Usahanya Berhasil Terima kasih Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Sama masyarakat